Terima kasih telah menonton! Serius nyakin? Iya Mbak, peti dua ya? Jeh, pindah yuk! Kan udah mesen Ini Jeh, disini biasanya bayar pakai OKPay Gua kan pakenya OV Ah, elah Pane gua ngabuk Mangkes lagi Gua nunggu ya Mbak, sebentar ya Yelah dal, lo liat ya Mbak, udah ya? Kok bisa sih Jeh? Lu bukannya pakai AJLing ya? Bisa dong Lo liat deh, tuh ada logo Chris-nya Artinya sesuai aplikasi dal Udah ya mbak? Ya, terima kasih Mbak Thank you Makasih ya mbak Makasih ya mbak Segar banget dong Kemain Jeh BTW Makasih ya Kok makasih? Lah iya! Oh diri gue lak ter Wah Hal ini Kalian ada tulisan Chris-nya Tinggal pakai di sini Terus tekan kolak disini Kita nekkan kolak disini Disini Mulai ya? Eh, mulai 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 tris Pastinya kita semua udah tau dong sama yang namanya Quick Response Code Atau yang biasa disebut dengan QR Code Itu loh teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode Yang mirip dengan sekumpulan titik hitam Kayak gini nih Dulu untuk baca kode QR ini perlu aplikasi khusus Tapi sekarang dengan zaman yang semakin canggih cukup dengan menggunakan kamera handphone Maka informasinya langsung muncul Canggih kan? Nah sekarang kode QR banyak dipakai untuk keperluan luas Salah satunya sebagai alternatif cara pembayaran Contohnya nih Kalau kamu pergi ke mall Banyakan promo-promo makanan dan minuman favorit kamu Itu bayarnya pakai apa? Berhubung di Indonesia udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online Maka tiap sistem pembayaran tersebut juga punya kode QR yang berbeda-beda Kalau sebuah toko atau merchant menerima 4 sistem pembayaran Maka ada 4 buah kode QR yang berbeda-beda juga Contohnya seperti yang sering kita lihat di beberapa toko Pas di kasir kayak banyak tuh berjajai berbagai macam sistem pembayaran Yang kayaknya menuhi meja si kasir Melahir direpot kan? Makanya Bank Indonesia ngebuat suatu standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran Berbasis kode QR yang ada di Indonesia Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca oleh si penerbitnya aja Kini jadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh penerbit yang lain Ini namanya Quick Response Indonesian Standard Atau disebut Chris Eits, tapi jangan salah Chris ini bukan jenis aplikasi atau instrumen pembayaran loh ya Karena Chris adalah semacam interface Jadi, pembayaran yang menggunakan scan QR tetap pakai aplikasi dompet elektronik Mobil banking atau uang elektronik berbasis server Gampangnya gini Kalau untuk kartu ATM kita punya gerbang pembayaran nasional atau GPN Nah, kalau untuk kode QR kita punya Chris Lalu, kelebihan dan manfaatnya apa? Seperti yang udah dijelesin sebelumnya Karena Chris ini bersifat inklusif Jadi, semua lapisan masyarakat bisa pakai Mulai dari pedagang kecil sampai ke merchant-merchant yang ada di mall Karena gak perlu mesin edisi yang banyak, jadi gak membutuhkan modal yang besar Nantinya, gak akan ada lagi tuh toko-toko yang mejengin kode QR yang berbeda-beda Sampai berjejer penuh kayak gini Gak cuma itu Standarisasi ini juga sebagai antisipasi dari tindak kriminal Seperti penipuan dan scamming yang marak terjadi di luar sana Dengan hadir Chris ini Gak cuma untuk mempermudah dan melindungi kita sebagai konsumen aja Tapi juga menciptakan kompetisi yang sehat Antara penyedia barang dan jasa atau si merchant tadi Jadi, mau kamu jajan di mall sampai jajan di pinggiran Bisa tuh bayar pakai Chris Maso, maso Eh, itu gak bakso Jadi pengen jajan Bang, tunggu bang